Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel saya Nesinta Rusmawati pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu rajut kroket dan keniting karena banyak sekali teman-teman yang mengirim pesan lewat facebook dan instagram saya dan bertanya apa perbedaan dari rajut kroket dan keniting oke tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai sedikit penjelasannya perbedaan pertama untuk rajut kroket atau rajut krose adalah teknik merajut yang menggunakan satu jarum di Indonesia teknik merajut kroket ini lebih umum ya jujur pertama kali saya belajar merajut saat saya SD dan saya belajar teknik merajut kroket atau kalau di tempat saya biasa disebut songket untuk jarum yang digunakan bentuknya seperti ini pada ujungnya terdapat lengkungan untuk mengunci benang agar tidak terlepas di Indonesia yang banyak kita temui bentuk dari jarum kroket biasanya seperti ini terdiri dari dua ujung jarum yang masing-masing ujungnya berbeda ukuran dan dengan berkembangnya jaman sekarang banyak sekali bentuk-bentuk jarum yang cantik dan lucu-lucu contohnya seperti ini untuk ukurannya pun bermacam-macam dari ukuran 1 mm sampai 8 mm ada juga yang ukuran jumbo namun di Indonesia itu kurang umum ya karena ketersediaan benang yang jumbo pun juga sulit untuk ditemukan kalau rajut keniting adalah teknik rajut yang menggunakan dua jarum contohnya seperti ini bentuknya lurus dan runcing di sisi satunya untuk sisi lain dia mempunyai pengaman untuk menjaga agar rajutan kita tidak keluar ada juga yang bentuknya seperti ini ujung satunya runcing dan ujung satunya menggunakan penyambung seperti kabel atau karet untuk menyambungkan dengan jarum yang satu lagi perbedaan kedua untuk rajut motif kroket umumnya digunakan untuk membuat tas atau bunika amigurumi karena rajut kroket hasil rajutannya cenderung tidak padat atau lebih renggang ada juga yang dijadikan sweater atau topi namun jika memakai motif ini untuk membuat baju atau sweater sebaiknya menggunakan inner karena akan terlihat bagian dalam kulit kita contohnya seperti ini untuk rajut keniting lebih sering digunakan untuk membuat sweater atau topi karena cenderung rapat jika teman-teman pernah membeli sweater topi rajut bayi atau topi gunung kaos kaki sarung tangan nah itu menggunakan teknik rajut keniting nah itu tadi sedikit ulasan dari saya tentang perbedaan antara merajut kroket dan keniting kian dulu video dari saya semoga selalu dan selalu bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya ya jika teman-teman suka dengan video-video saya jangan lupa like komen dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi teman yang tahu tentang dunia merajut sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum